Ya jadi sebetulnya kalau kita lihat 2021 ini masih cukup bagus ya meskipun pertumbuhannya saya rasa masih dalam skala terbatas ya Kalau kita lihat timbulus-timbulus pemerintah sudah diberikan ya tadi dari DP0, Bank Indonesia, kemudian juga dengan pembebasan PPN meskipun itu sampai bulan Agustus jadi kami berharap ini dengan insentif PPN khususnya ini luar biasa dampaknya luar biasa mengangkat sektor property dan real estate Nah ini yang kami harapkan juga kepada pemerintah untuk memperpanjang jadi tidak hanya sampai Agustus karena ini dari kebijakan PPN, pengapusan PPN, dan pengurangan PPN itu kan sampai Agustus dan itu hanya berlaku untuk rumah inden, rumah syiapuni per Agustus Nah memang kami dari semua sekedar juga berharap ini pemerintah akan melanjutkan lagi memperpanjang karena kalau kita lihat sebetulnya kan property itu proses pembeliannya kan nggak singkat menurut saya sih waktu dari bulan Mei sampai Agustus itu masih terlalu singkat jadi kita musuhkan juga untuk memperpanjang dan tidak hanya rumah ready stock dan ini hanya diperluas ke rumah inden karena ini dampaknya akan luar biasa kalau kita bicara juga property ini kan salah satu sektor yang motif layarnya luar biasa ya ada 170-an industri yang terkait yang akan berdampak positif ketika property ini naik dan satu lagi sebenarnya isu yang penting, isu yang penting itu terkait dengan vaksin jadi kita lihat di beberapa negara ini pandemi pun sempat melonjak lagi kita harapkan itu tidak terjadi di Indonesia karena itu ini vaksin sama pasar property ini saling kejar-kejaran artinya ketika vaksin dan pandemi itu bisa terkontrol, vaksin efektif harusnya ini property 2021 ini akan lebih tinggi dibandingkan 2020 baik kita ke Pak Alim Gunadi Pak Alim setuju ke Anda Pak dan dari sinar mas lain sendiri apa saja yang sudah dirasakan imbas positif dari kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi ini bagi sektor property? ya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di tahun ini kami melaunching satu empathic program disebut dengan Wispore Home dan sejak di launching tanggal 6 Maret sampai dengan 15 Mei kemarin sesuai dengan data yang kami miliki kami sudah menjual sekitar 400 unit rumah dan sudah mencapai angka kisaran di 700 miliar dan ini tentu saja kita melihat efeknya juga sangat bagus ya dengan adanya stimulus ini PPN ini tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Ali sesuai dengan apa yang kami alami bahwa customer experience atau customer journeynya orang untuk beli rumah ini cukup panjang dari satu mungkin dari 3 minggu sampai dengan 3 bulan ada karena mereka survei-survei gitu ya karena memang orang yang namanya orang beli rumah ini memang mereka akan kebiasaan di BHP di orang Indonesia kan masih seeing is believing jadi tetap harus lihat rumah contohnya lihat kondisi lingkungannya klusternya dimana aksesnya apa aja disana dan itu yang mungkin membuat customer experience-nya jadi lama nah saya setuju dengan Pak Ali bahwa at least perpanjangan stimulus ini bisa ditarik sampai dengan 31 Desember 2021 jangan sampai nanti kita seolah-olah sekarang udah jalan sekitar 80 kilo mau naik ke 100 kilo 120 kilo tiba-tiba disuruh meraih mendadak gitu kan kan terbalik-balik tuh mobil ya kan nah jadi saya rasa mungkin kalaupun nanti akan ditarik sampai 31 Desember 2021 ya kami harapkan memang ada pertimbangan dari pemerintah untuk ke arah sana karena memang tadi disampaikan juga bahwa multiplier efeknya kan terhadap 174 industri turunan nih ya kan juga terhadap industri non-formal lainnya ya seperti juga menggerakkan orang bekerja karena industri konstruksi ini kan sebenarnya padat karya gitu kan ya padat karya banyak orang bekerja di sana sehingga nanti efeknya juga ke daya beli masyarakat ya kan nah itu yang juga kita harapkan agar bisa didorong terus dan juga bisa dijaga sampai akhir tahun kira-kira seperti itu install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.